Ratusan personil kepolisian di Sot Jember selasa siang menggelar aksi kemanusiaan donor darah untuk menanggulangi menurunnya stok darah di PMI Jember. Dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan stok kebutuhan darah di Uni Donor Darah PMI menurun hingga 50%. Sekitar 350 orang anggota kepolisian di Sot Jember secara sukarela berpartisipasi mendonorkan darahnya untuk memenuhi kebutuhan darah di Uni Donor Darah PMI Jember. Sebelum melakukan donor darah, anggota polis Jember ini terlebih dahulu harus melalui serangkaian tes kesehatan seperti tes suhu tubuh, pemeriksaan tekanan darah untuk memastikannya bersangkutan layak mendonorkan darahnya. Aksi kemanusiaan donor darah ini sebagai bentuk kepedulian polis Jember dalam menanggulangi krisis stok darah di Uni Donor Darah PMI Jember dampak dari pandemi COVID-19. Himbauan untuk menerapkan sosial lisensi dan tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 membuat jumlah pendonor sukarela di PMI Jember menurun signifikan. Karena situasi pandemi corona sehingga memang masyarakat agak berkurang untuk melaksanakan donor darah yang secara sukarela ke PMI. Sehingga kita menginisiatif mengumpulkan anggota kita yang bisa melakukan donor darah. Kita hari ini rencana yang sudah kita hitung jumlahnya 300 orang yang rencana akan melaksanakan donor darah ditambah dengan staff dari Polres sekitar 50 personil. Jadi sekitar 350 rencananya pagi ini akan melaksanakan donor darah. Ini berlanjut terus? Insyaulah akan kita laksanakan terus selama mungkin ini kan masih kemarin 150, sekarang 350, masih ada sekitar 500 personil lagi yang belum melaksanakan donor darah. Tapi waktunya tidak bisa langsung sekaligus karena waktu karena juga mereka melaksanakan tugas. Jadi kita atur jadwalnya mungkin per satu minggu, per dua minggu tergantung nanti koordinasi dengan rekan-rekan dari PMI. PMI Jember mencatat sejak pandemi COVID-19, stok darah di PMI menurun hingga 50 persen. Saat kondisi normal dalam sehari, kantor unit donor darah PMI Jember bisa mengumpulkan kantong darah antara 120 hingga 150 kantong. Namun saat ini jumlahnya menurun drastis hingga 50 persen atau sekitar 60 hingga 75 kantong saja. Jadi memang di awal pandemi COVID-19, kondisi stok darah di PMI mengalami penurunan dalam baik cukup drastis. Dan saya pikir itu secara nasional juga begitu karena adanya himbuan pemerintah bahwa tidak boleh dilakukan, harus ada jaga jarak sosial dan tidak boleh berkumpul. Itu awal dari pengumuman itu membuat stok darah di PMI Jember termasuk menjadi penurunan 50 persen. Akhirnya kita menemukan jalan. Di antaranya adanya donor darah yang dikerahkan oleh kepolisian Resort Jember yang luar biasa ini dalam satu minggu dua kali ini dan dengan target 500 kantong darah. Dan insya Allah hari ini posisinya itu hanya terjadi penurunan 10 persen. Jadi sudah tidak 50 persen kayak tempoh hari tapi sudah 50 persen. Dan Alhamdulillah ini sudah teratasi dan kita mampu sebagai koordinator jaring Jember ini, mampu juga membackup wilayah-wilayah yang menjadi anggota jaring kita yaitu Prabu Linggo Kota, Prabu Linggo Kabupaten, Lumajang Kabupaten, Bono Oso Kabupaten, Situbondo Kabupaten, Banyuang Kabupaten. Penggalangan donor darah oleh PMI Jember ini juga akan dilakukan di beberapa titik lainnya agar stok darah aman hingga bulan Ramadan maupun perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.